Warga jalan Masjid Ar-Rahman yang tinggal di pinggiran Kali Ciliwung, Pancoran, Mas, Kota Depok digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bayi laki-laki mengambang di Kali. Jasad bayi yang mengenakan Pampers tersebut ditemukan oleh Naiman K, 62 tahun, yang sedang memancing sekitar pukul 8 pagi selasa 29 Januari. Kakek dua cucu itu melihat sosok jasad bayi dalam kondisi tertelungkup, tersangkut di sampah-sampah tidak jauh dari tempat ia memancing. Semula, ia menduga jasad bayi itu adalah boneka. Naiman mengatakan bayi tersebut terbungkus kain bedongan warna pink dengan motif kartun. Gimana Pak? Ya emang saya lihat sih ininya nih palanya sama rambutnya. Saya lihat emang orang, jadi saya lapor ke RW. Tenggurup. Tenggurup. Dibungkus? Dibungkus itu bungkus kainan itu. Pedong. Di pedong. Tak lama, warga beramai-ramai berusaha mengambil jasad yang lokasinya sulit dijangkau karena berada di terjalan tebing. Polisi pun datang ke lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Pancoran Mas Kompol Agus Salim, bayi tersebut diperkirakan berusia sekitar dua bulan. Petugas membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.